Beredar video deteni rumah detensi imigrasi Rudenim, Surabaya di desa Raci Bangil Pasuruan kabur menaiki mobil, Minggu 2 Januari 2021. Seorang deteni yang diktai berasal dari Palestina itu kabur dengan mengendari mobil Chevrolet berwarna merah yang diduga mobil dinas Rudenim, Surabaya, Bernopol N1030SP. Deteni berjuris kelamin laki-laki itu bernisial MDH yang mengendari mobil itu berupaya kabur dari area halaman gedung utama Rudenim, Surabaya dengan cara menabrak pagar teralis besi yang tertutup rapat. Percobaannya menerobos keluar dengan cara menabrakkan mobil ke pagar kantor tersebut sempat gagal. Upaya deteni itu untuk kabur begitu nekat sampai terlihat kondisi pemper sebagian depan, sisi kiri mobil yang dikendarinya terkoyak parah. Mobil kemudian berupaya mengambil jarak ancang-ancang manuver kecepatan untuk percobaan yang kedua kalinya. Pagar halaman gedung pun terbuka setelah diterobos mobil. Sementara itu pihakkan Wilkemen Kung Hamzatim membenarkan adanya pelarian deteni yang berada di rumah detensi mitigasi Surabaya. Terima kasih telah menonton!